Kini kita ke Dea Gita. Dea silahkan. Aris dan juga Syila, ya di persimpangan nama ayah ini nampaknya sejauh ini tuh harus lalu lintasnya tuh lancar sekali ya. Nampaknya para pemudik yang akan kembali ke Jakarta itu akan lebih memilih untuk melalui jalur tol fungsional. Ini sebenarnya situasi ini sedikit berbeda dengan satu hari pasca lebaran. Di sini sempat terjadi kepadatan karena adanya pertemuan kendaraan yang datang dari jalur utara dan jalur seratan yang akan menuju ke arah Jakarta. Nah kalau di sini nampaknya lancar sekali harus lalu lintasnya berbeda nih dengan jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Tepatnya di Pantura Pleret karena di sana itu ada pasar sentra yang dijual batik dan nampaknya nih pemudik banyak yang berhenti untuk beli oleh-oleh dulu nih sebelum kembali ke Jakarta. Tapi gak cuma pasar sentra aja karena di pasar tumpah namanya itu pasar minggu itu letaknya ada di simpang Palimanan sama di sana juga sempat terjadi kepadatan oleh kendaraan. Sehingga membuat pihak kepolisian harus lakukan buka tutup simpang Palimanan ya. Dan apabila terjadi kenaikan volume kendaraan yang sangat signifikan maka nantinya pihak kepolisian akan lakukan pengalihan arus lalu lintas menuju ke jalur alternatif Pantura via Karang Ampel yang akan menuju ke Kabupaten Indramayu. Nah menurut Satlantas Polres Cirebon nih sejauh ini sudah ada kurang lebih 40 ribu kendaraan nih yang melalui jalur Pantura untuk menuju ke arah Jakarta. Nah kalau di jalur Pantura tadi sempat terjadi kemacetan di jalur tol fungsional juga sama nih. Karena kemarin itu kan sudah dibuka ya yang menuju dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta sehingga tadi sempat terjadi antrean kendaraan kurang lebih 3 km yang akan masuk ke gerbang tol Kertasari. Dimana belum semua gerbang tolnya itu dibuka sehingga terjadi kepadatan. Tidak hanya di situ saja namun juga ada kepadatan lalu lintas di ruas tol fungsional itu tepatnya di Kabupaten Perbatasan Kendal. Sehingga membuat pihak kepolisian harus membagi dua nih jalurnya. Jadi ada yang menuju ada yang melalui jalur tol fungsional lalu ada juga yang harus dialihkan ke jalur Pantura. Jadi bagi Anda nih yang hari ini yang pemudiknya akan kembali ke Jakarta hari ini dikarenakan hari ini diprediksikan akan menjadi puncak arus balik yang pertama. Hati-hati di jalan dan tidak ada salahnya nih untuk pastikan BBM Anda nih full. Jadi tidak perlu sering-sering berhenti di rest area. Sekian informasinya Aris dan juga Syila. Baik tadi sebelumnya ada Delviana Azari dari ruas tol Jakarta Cikambek dan baru saja tadi dia Gita ya dari Tegal, Jawa Tengah. Betul banget.